Polda Papua Barat gelar vaksinasi massal malam hari guna mempercepat capaian target vaksinasi 70 persen, mengingat hingga kini baru mencapai 62,6 persen dosis pertama dan 43,8 untuk dosis kedua. PLT Kaurbit Dokes Polda Papua Barat, Ipda Robi Semas SE mengatakan, langkah Polda melakukan vaksinasi setelah buka puasa hingga akhir Ramadan merupakan langkah jemput bola mempercepat target pencapaian 70 persen. Melihat animo masyarakat ikut vaksin dosis pertama, kedua dan ketiga, rata-rata 60 hingga 80 per hari, diakini akan mendongkrak jumlah prosentasi vaksinasi jika tidak ada gendala hujan. Kadena pelaksanaan yang dipusatkan di pertokoan Wusli Manokwari berjalan aman dan lancar karena dilayani puluhan anggota. Kenapa kita ambil malam? Karena mengingat ada yang berpuasa, sederhana-sederhana kita yang dari Wusli melaksanakan ibadah puasa, sehingga mereka kadang kalau siang jarang untuk mereka datang ikut vaksin. Dan lebih banyak mereka itu setelah batal puasa atau setelah berbuka puasa, pasti mereka malam lebih banyak dibanding kegiatan di siang hari. Bapak, dimulai sejak kapan ini Pak? Kegiatan mulai awal April, mulai berjalannya puasa. Kira-kira sampai kapan ini Pak? Kegiatan ini sampai akhir bulan April. Pas mau selesai puasa ya Pak ya? Iya, benar sekali. Pak, rata-rata setiap malam ini ada yang datang kira-kira berapa? Sekitar saja Pak? Baik, sekitar kalau untuk hari Senin sampai Jumat, biasanya dari 60 paling kurang sampai dengan 80-an. Tapi kalau malam minggu biasanya agak rame ya. Lebih banyak lagi ya Pak? Iya. Pak, itu mulainya jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Mulainya dari setengah tujuh. Pas mereka memang terkenal fatal atau berbuka puasa udah rame di sini. Pak, sejauh ini ada kendala terkait dengan peraksanaan vaksin malam ini Pak? Untuk kendala, tidak. Tetap dalam pengendalian, tetap dalam situasi aman terkendali. Dan kalau mungkin masalah kita kantisipasi cuaca. Apa di sini kita... Paling cuaca saja ya Pak ya? Ari Armstrong, Biro Manokwari, Jawam Channel Oke, selamat menikmati. Terima kasih.